Intro Yang kedua katakan yang kedua Ketika kita mau datang lebih awal Ada saja di antar teman kita Mentang-mentang Itu adalah sebuah tantangan Memangnya editan ya Editan dari teman-teman Apa yang harus kita lakukan? Kalau ada tantangan-tantangan seperti itu Maka dari itu Sekali lagi kepada teman-teman Kita mulai dari diri kita sendiri Kita mulai dari nol Kita mulai dari yang Gimana kita mau merubah Apa? Perindahkan seseorang Gimana kita harus mau merubah seseorang Kalau memang diri kitanya belum berubah Nah itu Itu kuncinya adalah Adalah diri kita sendiri Oleh itu Dengan adanya seseorang Adalah Pemerintah dayana Dan merupakan nasional Adalah Mereka belajar Maka perlu Kita tangankan Karakteristik kita Perlu kita tangankan Apa? Pembelajaran Terhadap Anak-anak diri kita sendiri Maka dari itu Kita punya form Form PK-1 Kalau tidak salah Dulu pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu Adalah PK-1 Tapi melalui Zoom ya Melalui Zoom Banyak yang bertanya Karena kita tidak paham Apa sih itu PK-1 Yang dilakukan oleh Melalui Zoom itu sendiri Ya berbagai macam Ingat Bapak dan Ibu Saya sampaikan bahwa PK-1 ini adalah Komitmen pribadi guru Dalam melakukan Penguatan pendidikan Karakter Ini adalah Janji Ibu Terhadap Janji Ibu sendiri Tadi yang saya katakan Komitmen pribadi yang akan dilakukan Saya akan datang Kesekolahan Pajajan 0700 Atau paling nangat 0700 Karena saya yang merubah Karakter saya Yang tadinya Yang tadinya datangnya Dalam jam 8 Yang tadinya datangnya Dalam jam 7 30 Jangan adanya Kom Jangan adanya pendidikan karakter Saya harus Merubah diri Saya sendiri Sebelum Anak-anak Merubah Pas ada Tentangan Tentangan itu pas ada Tentangan itu pas ada Tadi itu ada Jomohan dari teman-teman Nah siapa Kan juga Yang di alam gunung Anak sekolah Itu sebuah tantangan Nah gitu Kemudian tantangannya Yang tanam mungkin Keluarga Keluarga Terutama Mengajarkan anak Anak sekolah Dan lain sebagainya Itu sebuah tantangan Apa solusinya Banyak solusinya Yang kita cari Solusinya Banyak solusinya Kemudian Selain itu Dalam Pekasal didik Mungkin Bapak dan Ibu Punya Prinsip Ternyata Anak didik kita Sekarang Bapak dan Ibu Udah zaman Globalisasi Anak saja Anak Salamannya Sudah berbeda Dulu Kita Cium tangannya Tangannya Tidak dihitung Sekarang Sudah Pipi Sekarang Sudah Kehidap Dulu Kita Tangan Yang Icum Tangan Orang Bapak Sekarang Yang Icum Tangan Tangan Orang Tuhan Tangan 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 Caranya Karakter Karakter Kita Ubah Dengan Pelagurnya Ke dalam Ke Karakter Dalam Islam Maka Bapak dan Ibu Saya Saratkan Dalam PK 1 Adalah Janji Bapak dan Ibu Nanti kita Sama-sama Berkerja Nanti kita Sama-sama Berkerja Saya yakin PK 1 Punya Penisup Masing-masing Dan PK 1 Tidak Boleh Sama Antanya Satu Buru Dengan Buru Yang Kali Karena Itu Adalah Pribadi Dan Itu Ada Dua Contoh Yang Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Sama Mungkin Iya Dalam Hadiran Bahkan Kemarin Di Cirwa 1 Itu Komitmen PK 1 Pada Poin 1 Adalah Tentang Hadiran Buru Tentang Hadiran Buru Ya Sama Sama Intinya Kalau Soalnya Menginginkan Bahwa Buru Tidak Ada Buru Tidak Ada Yang Datang Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Ber Baru Datang Artinya Sebelum Ber Harus Sudah Hadir Harus Bisa Menerima Anak Anak Saya Sampaikan Saya Bukan Berarti Menyanjungkan Agra SBI Depan Ya Swasta Trilai Kalah Tidak Apa Mungkin Nomek Latu Saya Dari Pegawai Nantri Tetap Saya Pasti Posesnya Ada Di Sekolah Tapi Berbeda Pelakuan Antara Sekolah Kita Dengan Sekolah Swasta Anak Saya Dua-duanya Adalah Di Swasta Di SDT Sekolah Menteri Ketika Ketika Mengantarkan Anak Itu Burunya Sudah Ada Empat Tidak Bisakah Kita Seperti Itu Bisa Bisa Saya Yakin Bisa Jadi Burunya Sudah Ada Empat Tidak Yang Menyakkan Salam Tidak Anak Burunya Yang Menyakkan Salam Assalamualaikum Gimana Sehat Terus Jadi Rasa Kasih Sayangnya Burunya Terhadap Anak Luar Diasa Sayang Kita Bisa Begitu Tidak Saja Kalau Selamat Dengan Seseorang Dengan Dihlus Bunda Kita Bahagia Senang Makanya Saya Secara Pribadi Suka Bukit Pak Kalau Tidak Saya Mengusap Bunda Mengusap Bundanya Tidak Bahwa Benar Benar Kita Rasa Kasih Sayang Terhadap Anak Tersebut Itu yang Kita Lakukan Kemudian Dalam Form Dua Dalam PK Dua Pasti Semuanya Sama Bekerja Sesuai Dengan Formnya Untuk PK Dua Ini Rencana Aksi Guru Dalam Melakukan Penguatan Pendidikan Tidak Ini Sudah Nangannya Bukan Pribadi Kepada Anak Bagaimana Anak Kita Ini Supaya Menjadi Anak Yang Berkarakter Supaya Pembiasaannya Dilakukan Contoh Bahwa Persoalannya Persoalannya Yang dilatapi Masih Banyak Anak Belum Bisa Membaca Contoh Ya Itu Upaya Yang dilakukan Apa Bimper Bimper Belajar Terhadap Untuk Membaca Hasil Yang dicapai Yang Belum Maksimal Apa Langkah Inovasi Kepada Ibu Kalau Seandainya Anak Ini Belum Bisa Membaca Kemudian Hasil Yang Belum Maksimal Dan Mencana Inovasi Apa Yang Mungkin Membuat Bimbingan Selanjutnya Terhadap Anak Kita Target Yang Dicapai Bawa Anak Ini Bisa Membaca Bisa Contoh Kejurnya Itu Dalam PK 2 Jadi PK 2 Itu Rencana Aksi Guru Dalam Membaca Meningkat Karakter Terhadap Anak Bidik Ada PK 3 PK 3 Ini Adalah Dilakukan oleh Kepala Sekolah Karena Kepala Sekolah Bunya Program Salah Satu Yang Pertama Yang Saya Sampaikan Tadi Di SNC Wasabi Itu Program Kepala Sekolah Adalah Semua Guru Harus Datang Sebelum Jauh Terbuki Passo Yang Dihadapi Misalkan Masa Ada Guru Datang Pada Jam 8.00 Misalkan Masa Ada Guru Misalkan Upaya Ini Pernah Menegur Pernah Memberikan Hari World Dan Sebagainya Misalkan Hasil Yang Dicapai Yang Masih Tetap Datang Ada Yang Lama Misalkan Ya Rencang Inovasi Yang Dilakukan Misalkan Kalau Seandainya Guru Datang Tepat Waktu Semuanya Akhir Tahun Saya Ajar Jalan Jalan Kan Betul Inovasinya Kemudian Kahit Yang Dicapai Bahwa Semua Guru Datang Tepat Waktu Lama Nanti Contoh Kecil Maka Dari Sekali Bahwa Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Adalah Menari Dari Diri Kita Sendiri Gimana Kita Mau Berkejar Kepada Orang Lain Kalau Diri Bidarnya Belum Bisa Salah Contoh Kecil Saya Selalu Menyampaikan Kepada Semua Unsur Adalah Tentang Elf S. Bina Bura Pas Haji Supriyanka adalah seorang direktur dia melakukan segala sesuatu tidak pernah dengan ucapan tapi dia dengan tindakan dia dengan tindakan contoh ketika banyak sampah dan lain sebagainya pria naido tidak pernah coba sampah bersihkan tetapi dalam sendirinya dia buang tempat sampah pada tempatnya kan guru juga sama sadar akhirnya guru mengikuti